Mesa petugas Sargabungan mengevakuasi belasan jenazah korban yang tertimbun longsor di Palangka, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Proses pencarian korban terus dilakukan, mengingat masih ada laporan warga terkait dengan keluarga mereka yang hilang dalam pencana longsor ini. Tim Sargabungan dibantu warga mengevakuasi belasan jenazah korban tertimbun longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Belasan jenazah ini dikumpulkan di salah satu posko untuk selanjutnya dievakuasi ke RSUD Laki Padada dengan menggunakan ambulans. Sementara proses pencarian korban longsor masih terus dilakukan tim gabungan dengan dibantu warga. Proses pencarian terhambat medan yang curam dan menantang, serta terbatasnya alat. Situasi cuaca di lokasi kejadian yang masih terus diguyur hujan menambah kendala yang harus dihadapi tim gabungan. Total petugas gabungan telah mengevakuasi 15 korban tewas dan 2 korban selamat ke RSUD Laki Padada. Korban selamat tengah menjalani perawatan intensif akibat luka yang diderita. Yang sudah diketemukan yang meninggal dunia 15, terus yang masih hidup 2 orang yang saat ini di rumah sakit. Jadi semuanya 17 orang dan masih ada 2 orang yang belum diketemukan. Selanjutnya warga diimbau untuk waspada mengingat cuaca buruk yang terus melanda dikhawatirkan akan memicu longsor susulan. Karenanya warga yang tinggal di daerah rawan untuk sementara diungsikan ke tempat yang lebih aman. Ivan Ahmad, BTV, Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan